jadi di Minangkabau ini mungkin pernah dengar cerita dulu itu di depan rumah besar itu di rumah gadang itu ada lumbung lumbung itu fungsinya adalah untuk mengatasi masalah ketika panen belum datang Oh jadi dalam pengertiannya lumbung itu seperti bareh ganggam tadi jadi beras genggam yang disisikan itu orang Minang dan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi enggak nih, jadi enggak nih. Tuh lah bro, gimana lagi bro? Jadi gini bro, persoalan itu nanti kita coba kasih ya. Begini dulu, saya ingin jelaskan sedikit. Kalau yang namanya pinjol, itu harus hati-hati. Kita harus cerdas keuangan lah ya. Cerdas ngatur ya. Jadi, pro itu harus melakukan ya perencanaan dulu. Jadi, kalau ada nanti, ini ibarat ini bro ya. Ibarat Cewang nilangi tanda mung panas ini, kita orang menang. Ini udah siap-siap jauh-jauh hari. Jadi, jangan ketika ada persoalan baru kepikiran. Makanya perlu perencanaan. Lalu, perencana keuangan yang cerdas. Nah, kemudian, bro harus mempersiapkan ya. Mempersiapkan rencanaan dari penghasilan kita itu ya. Itu harus disisikan. Jadi, menabung itu bro, itu enggak menunggu uang berlebih bro. Iya ya. Kalau menunggu uang berlebih, mana ada uang ini yang berlebih? Enggak ada uang ini yang berlebih. Enggak cukup malahan. Jadi, caranya itu ibarat kita menanak nasi. Setiap menanak nasi, dia ambil satu genggam. Nah, itu prinsip menabung itu. Jadi, istilahnya kita itu menyisihkan. Jadi, dengan tidak sengaja, dengan terus menerus, itu akan bersisa uang itu. Jadi, tidak ada menunggu uang berlebih. Itu perlu. Kemudian, dari penghasilan bro itu, itu yang bisa dipakai untuk hutang, itu maksimal itu 30%. Jangan dihabiskan semua untuk hutang. Jangan sekali-kali lewat dari 30%. Jadi, kita itu setiap hari memilih kemungkinan mana hutang-hutang yang bisa kita lunasin. Sekarang banyak hutang enggak? Banyak, bro. Ini, bro harus melakukan pendekatan dengan pihak perbankan atau mana bro minyam itu? Iya lah, sama kawan, bro. Nah, jadi kalau misalnya minyam di bank, itu minta. Minta reseki dulu minyam kalau kita memang susah. Itu bisa ya? Misalnya kita begini. Dengan kondisi penghasilan kita yang ada, kita bisa minta resepturisasi. Respekturisasi ini artinya meminta keringanan, bagaimana kita bisa membayar lebih ringan, tapi kita tidak. Nah, bisa itu. Bisa ya? Sangat mungkin. Dan itu harus dicoba. Sehingga penghasilan kita yang ada sekarang bisa menutupi hutang jangka pendek atau jangka panjang ini dengan aseturisasi. Sampaikan saja terus terang gimana-masing. Insya Allah biasanya akan dianalisa ulang. Itu satu ulang. Yang kedua, yang berikutnya, jangan sampai bro itu menyelesaikan masalah menimbulkan masalah lagi. Iya, iya, iya. Masa untuk bayar hutang-hutang lagi itu tidak masuk? Itu tidak masuk. Tolong ke depan, ya. Hal-hal yang seperti ini bisa direncanakan lebih awal. Misal untuk anak bayar uang kuliah. Itu kan 6 bulan, bro. Kalau 6 bulan, kita kan bisa kita ansur per bulan, sisihkan sebulan, berapa misalnya. Misalnya uang kuliahnya berapa? 600 ribu, misalnya. Kita bisa 100 sebulan. Tergantung berapa besarnya. Ini bisa kita lakukan. Sudah paham, bro? Paham, bro. Bro, terima kasih, bro. Baik, baik, baik. Tapi untuk sekali ini, besok harus cerdas keuangan. Harus diatur. Harus bikin perencanaan. Mana yang penting, mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Ya. Jangan semuanya dipakai. Harus disisihkan. Buang lebih tidak ada, bro. Sangat hatu menyisihkan. Paham? Siap, abis. Mari kencangkan gerakan nasional cerdas keuangan. Mantap. Mari kencangkan gerakan nasional cerdas keuangan. Mari kencangkan. Kerakan nasional cerdas keuangan. Tunggu. Terima kasih. Terima kasih.